Sebenarnya tumbal ini memang disasar kebanyakan wanita Ini memang hanya pinternya dukunnya aja ya Saya mati selama ini Kalau laki-laki kalau dia sampai mati selesai Tumbal ini akan kehilangan sasaran berikutnya Nah dukun ini memang agak pinter dia Dari ilmunya itu pinter dia diarahkan ke arah wanita Tumbal ini dari dukun Bang Ustadz? Rata-rata dari dukun Bukan dari bacaan dia jadi tumbal di dalam tubuhnya? Enggak seperti itu? Enggak seperti itu Biasanya ditanamkan oleh dukun Nah dukun ini kalau dia menumbal Biasanya dia ada yang dia cari Yaitu darahnya yang ditumbalkan itu tadi Maksudnya gimana Bang Ustadz? Jadi dia akan mencari darah Darah orang yang ditumbalkan Jadi kalau wanita dia akan mencari keturunannya Jadi kalau orang yang kena tumbal itu Biasanya anaknya gugur Anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu bisa gugur Kecuali Allah mengizinkan tidak gugur Nah ini Allah yang mengizinkan nih Itu walaupun walaupun saya tidak mengerti Tapi rata-rata Seperti itu Nah gugurnya Nah inilah sebenarnya itu menjadikan orang yang menumbal itu Dia dapat kekayaan Dan biasanya seperti itu Nah yang tumbal ini berarti untuk orang lain Tapi mengorbankan orang lain gitu Bang Ustadz? Iya insya Allah Jadi tumbal ini macam-macam Jadi kayak umumannya Ada seseorang ingin dagangannya laris Mal ingin tokonya laris Benar-benar Atau pabrik yang ingin pabriknya eksis Betul Nah ini biasanya dia pakai Tumbal itu dia pakai Yang dia pakai ya bisa aja anak buahnya sendiri sebenarnya Lah kok bisa? Kan dia tidak ikut memiliki Bang Ustadz? Nah itulah kecurangan orang-orang Yang sudah berkolaborasi dengan setan sebenarnya Dan disitu di dalamnya ada jin Atau siluman Yang memang khusus Tumbal itu biasanya Rata-rata yang suka menumbal itu adalah siluman ular Biasanya itu Dan nanti ditaruh di perut Jadi orang yang kena tumbal biasanya rasa-rasanya Kok kayak ada ularnya sih perut saya ya? Nah tumbal inilah yang memang Apa namanya? Merorong terus Jadi kalau dia punya anak Kemudian gugur Mati Nah nanti tokonya atau pabriknya itu kelarisan Ini menurut mereka loh ya Bukan saya loh ya Ini menurut mereka Bahwa menurut mereka Rizki itu kayaknya dari mereka sendiri yang mengusahakan Termasuk menumbal orang itu ya menurut mereka Mereka sah-sah aja Contoh orang pengen tokonya laris nih Pengen tokonya laris Nah ini Ada kadang-kadang dukun atau orang pinter itu bilang Nah ini kalau Kalau ini yang laris gak bisa hanya cuma Ngasih air aja Tapi ini harus ada Yang ditumbalkan Nah orang itu kan biasanya gak mau Keluarganya ada ditumbalkan Iya Gimana pak kalau memenuhi ditumbalkan orang lain Nah dukunnya kan ada pet order Ya bilang aja bisa aja Kan gitu Gimana itu kan? Nah kan dukunnya dapat duit yang penting Nah dengan kondisi seperti itulah dia ada cara-cara Cara-cara bisa aja Orang yang mau diincar menjadi tembal itu dikasih makan Kasih roti atau makanan Berarti sudah direncanakan Sudah direncanakan Sebenarnya satu itu Itu lewat makanan Yang kedua bisa aja Mamanya Saya pinjem uang nih Saya pinjem uangmu dong Aku butuh Seratus ribu aja Ya Nanti pinjem itu Enggak dari kamu aja Nanti sehari dua hari deh Saya kembaliin Seratus ribu aja Dia sudah gak mincer nih Nah dari uang itu diambil Nah uang inilah Yang disodorkan kepada siluman Ini yang punya uang ini Nah dia tahu nanti Orangnya Silumannya itu mencium uang tersebut Dan dia harus nyari orang itu Siluman Pak Ustadz Ya kurang lebihnya lah siluman Karena kalau kodam itu kan gak ada kodam menumbang kata Yang tahu kodam gitu ya Menurut saya ya jin aja sih Nah itu bisa Dia lewat uang yang dia pinjem Itu bisa Kemudian dia menyebar bisa Menyebarkan uang bisa Jadi dia ngasih Uamanya ada Siapa temen agak jauh Kemudian dia main Kemudian dia Aku lagi kesuditan Uang masalah Eh sudah gini aja Besok deh ketemu sama saya 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 Ini Saya kasih uang Kamu pakai aja deh Terserang Kembaliknya gimana Udah gampang Nah Dia itu langsung Karena dia sendiri sudah mencari Tumbal agar ini Keluarganya tidak ada yang mati Uang Masih kebok ini 10 juta namanya Itu sudah diset sama dukunya itu Siapa yang makan Nah keluarga dia yang tenang Masya Allah Jadi uangnya itu sudah diset dengan mantra-mantra Sehingga dipakailah makan Dipakailah untuk ini Nah Tumbal itu nanti mencari yang lebih Gampang Entah anaknya Entah istrinya Si temennya itu Atau temennya itu sendiri Dia akan nyari Sebenarnya Gitu Nah Tumbal inilah yang sebenarnya Yang menjadikan Kemusirikan Syirik itu paling kuat Jadi dia menuhankan Siluman itu Menuhankan jinnya Karena dengan dia itu Uangnya dipakai 10 juta dia bisa menghasilkan Ratusan juta Bahkan bisa Milyaran Seperti itu Dari menumbal itu Itu bisa seperti itu Nah inilah yang sebenarnya harus ketahui Kenapa tumbal itu Kalau di Obati oleh Oleh Orang pintar Orang pintar Atau teman-teman kita itu Tidak bisa Karena Banyak tumbal itu banyak Jadi tumbal itu Tidak cuma hanya Silumanya saja Kuncian mantra-nya Itu dia juga harus tahu Kemudian alat untuk numbal Dia juga harus tahu Kemudian dukunnya Dia harus perang dengan dukun Itu harus Kalau dia hanya baca-bacain Dukunnya ya cengar-cengar saja Tidak akan bisa Serem banget Pak Ustaz Emang serem Nah itu Yang nandung dosanya siapa Yang nyuruh dukunnya Atau yang kena tumbal Sebenarnya kalau Orang yang numbal itu Ya jelas dosa Dia jelas sekali dosa Kalaupun kata Para Ulama itu Baunya surga pun Dia tidak akan Dapat Ceritanya Karena orang-orang Yang menumbal itu Kan dia Menuhankan Jin Menuhankan setan Menuhankan iblis Jadi Dia sendiri nanti Akan di akhirat Dia akan Berkaca Nah orang numbal ini Yang bagaimana Inilah yang orang Gak pernah tahu Sebenarnya Nah sebenarnya Ini ada di lingkungan kita Di lingkungan kita Orang yang ingin Memperbanyak uangnya Orang yang ingin Memperbanyak uang Berarti persoalannya Di dagang Nah ini orang yang deket nih Yang numbal ini Ada usaha dia Ada usaha Dia dagang Ada dagang dimana Kalau dagangnya di Indonesia Pasti jelas Dia dagang Kemudian rame Kemudian sepi Hilang Nah sepi dia mau kemana Coba Dia ke Allah Belum tentu Langsung dikabulkan doanya Dan dia pasti sudah mencoba Akhirnya dia Hatinya udah gak kuat Dia pasti ke orang pintar Dia melakukan kemusrikan Nah kemusrikan itulah Menjadi Apa namanya Amal-amal sholat dia Itu tertolak Kemusrikan itu dia lakukan Nah ini Walaupun dia sholat Itu tertolak terus Kemudian dari orang pintar Dia rame lagi dagangnya Nah kalau dia tahu rame Berarti dia berpikir Orang pintar itu yang bisa Membuat rame Jadi bukan Allahnya Sudah gak ada Itu di otaknya Dia hanya Mau ketemu Allah itu Hanya sholat Sholatnya belum tentu Itu juga diterima oleh Allah Ta'ala Nah inilah yang harus kita sadari Bahwasannya Di dalam perdagangan di Indonesia ini Sangat dekat sekali dengan Begitu Memangnya penglaris Sama aja Penglaris itu apa yang dipakai Orang-orang yang Menggunakan hal tersebut Itu ya Berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu Yang membuat sepi Mau nyadiasurnya Bar garam Di daerah Tokonya lawan Tokonya memang sepi Ya gimana gak sepi Di toko itu ada pocong Banyak sekali Terima kasih Terima kasih